Intro Ada pepatah Minangkabau barangkali menyimak lebih daripada membaca Jadi persoalan kunci saya sadari sekarang bahwa Sebenarnya memperhatikan secara sungguh-sungguh secara fokus Lebih penting daripada langsung belajar atau praktiknya sendiri Kayaknya saya sadari itu sampai sekarang Dan saya mengajarkannya kepada anak-anak di grup juga seperti itu Perhatian kita yang fokus Istilah menyimak dari orang tua-tua kita itu Kalau kita maknai betul memang luar biasa Karena dia akan langsung menyerap ke tubuh kita Intro Umur itu waktu itu saya masuk sekolah umur 7 tahun SD Tapi umur 6 tahun bapak pergi berkesenian Diundang untuk berkesenian Ini dekat di sini, ke Lubuk Menturun, kota tangah. Jadi di sana saya diledek. Karena saya sudah berpakaian kesenian, tapi karena umur enam tahun tidak ikut. Jadi kemana bapak pergi berkesenian, saya selalu berpakaian kesenian. Tapi di sana saya diledek, masa bapaknya hebat menari, masa anaknya nggak bisa, saya marah malahan. Marah saya waktu itu, marah saya minta kepada bapak, ambilkan saya piring. Langsung bisa kok, padahal saya belum pernah belajar. Itu dari awal sampai terakhir saya bisa menari ikan. Bapak juga heran kok, kok bisa ya. Jadi umur enam tahun saya ingat sekali. Kenapa ingat? Karena setahun sesudah itu saya masuk SD. Jadi umur enam tahun waktu itu. Sekarang kita berada di studio Nanjombang. Yang kami beri gedung pertunjukan, kami beri nama gedung pertunjukan Manti Menui. Manti Menui adalah bapak saya. Ini anak-anak saya, ini pemain-pemain utama Nanjombang, penari-penari utama Nanjombang yang sedang mempersiapkan untuk tur Eropah bulan Desember. Dan juga premier kami karya terbaru di Tokyo pada bulan Mai 2018. Sekolah kesenian dan sekolah tari sebenarnya untuk kita di Indonesia sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Tapi sayangnya sekolah tari atau perguruan tari atau perguruan kesenian belum menghasilkan untuk seseorang jadi seniman yang bagus. Entah kenapa, saya nggak tahu apa yang salah di perguruan tinggi kita, perguruan tinggi seni, atau sekolah menengah tari, seni. Kayaknya sampai sekarang belum bermanfaat. Sebenarnya sangat penting sekolah tari itu. Andai kita bisa, mungkin kurikulum barangkali yang harus kita perbaiki. Karena sehebat apapun para seniman di Indonesia yang melangkah mulai dari otodidak barangkali, sehebat apapun kadang-kadang perguruan tinggi seni sangat penting untuk kita memperkenalkan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!